Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwas sekalian para kader dan simpatisan yang ada di seluruh Indonesia Dalam keadaan-keadaan sulit ketika semua diterpa gelombang pada awal tahun 2013 menjelang pemilu 11 bulan menjelang pemilu Ada terpaan gelombang yang begitu keras yang belum pernah kita alami sebelumnya Dimana ketua atau presiden pantai kita ditangkap Para pejabat dan pimpinan kita dipanggil mondar-mandir sebagai pesakitan Saya hadir melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kader terpukul dan tertunduk Tidak berani mengangkat muka di tengah cacian yang luar biasa dari masyarakat Satu yang kedua, kalau Anda bicara soal kasus Anda datang ke kantor PKS tanpa surat itu ya tetap salah Saya perlukan siapa Anda, surat apa yang Anda bawa Apa boleh datang ke satu tempat tanpa surat lalu saya mau ambil barang ini, apa boleh? Itu premanisme, Bu Kita dianugerahi oleh tokoh-tokoh yang luar biasa Di bawah kepemimpinan Ustaz Muhammad Anismata Narasi untuk melawan dan bangkit dari keterpurukan disusun Beliau mengambil tema-tema yang berasal dari Al-Quran Menyemangati kembali kader kita yang tertunduk malu Mengobati luka-luka yang sudah cenderung dalam Memberikan tauji berkeliring seluruh Indonesia Kita pasti bisa melalui ini kalau kita saling bergandengan tangan Kalau kita saling bersatu Kalau kita menyatukan diri kita semuanya atas lemah cinta kepada Allah SWT Kita jangan lupa Ada seorang figur di dalam perjuangan itu yang luar biasa Dalam kesulitan seperti itu beliau menulis lagu dan menciptakan lagu bagi kita semua Menginspirasi kita untuk keluar dari kesulitan itu Figur-figur itu bersama mereka sungguh merupakan satu keindahan yang luar biasa Berjuang dan Alhamdulillah Partai kita diselamatkan Saya tidak mengerti kenapa transisi baik seperti itu Justru menjadi hilang makna dan retorikanya Serta semangat heroismenya di tengah keadaan kita sekarang ini Ada harapan kader Harapan umat dan bangsa ini yang besar sekali kepada partai ini Islam pasti jaya dan pasti menang Dan kita akan selalu berada di depan Wa billahi taufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh